Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Timnas U17 Indonesia dalam waktu dekat ini akan melakoni laga perdananya di babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 tahun 2023. Kemudian Dimasakti selaku pelatih Timnas U17 telah resmi merilis 21 pemain untuk berlaga di Piala Dunia U17 kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Garuda Muda Indonesia telah melewati proses yang begitu panjang demi untuk mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingan yang akan dijalaninya nanti. Sekedar informasi bahwa di laga perdana nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Ecuador yang merupakan tim unggulan yang bergabung di grup A bersama Timnas Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Dimasakti selaku pelatih Timnas U17 Indonesia tidaklah boleh lengah dan harus mempersiapkan strategi-strategi yang matang jika masih ingin mempertahankan peluang untuk lolos ke babak 16 besar selanjutnya. Kemudian jika kita melihat dari sisi prestasi, Timnas Indonesia memanglah bukan tim yang diunggulkan dalam pertandingan perdana tersebut. Namun Timnas Indonesia juga tidak bisa dipandang remeh. Dengan diperkuat pemain-pemain muda terbaik, dan jika mampu bermain maksimal maka mengalahkan Timnas Ecuador bukanlah hal yang mustahil bagi Timnas Indonesia kita. Nah, seperti apakah starting elephone Timnas Indonesia U17 di laga perdana nanti? Berikut ini merupakan line-up Timnas Indonesia U17 versus Timnas Ecuador di laga perdana FIFA World Cup U17 tahun 2023. Namun sebelum videonya kita mulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Bima Sakti akan menurunkan Andrika Fatir. Pemain satu ini berusia 17 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm, klub saat ini Borneo FC. Kemudian berikutnya di posisi back kiri, Bima Sakti akan menurunkan Habil Akbar Abdillah. Pemain satu ini berumur 17 tahun, memiliki tinggi badan 171 cm, klub saat ini PPLP Jateng. Iya, kemudian di posisi back tengah ada nama Sultan Saki, berumur 17 tahun, memiliki tinggi badan 186 cm, klub yang dibelanya saat ini PSM Makassar. Oke, berikutnya di posisi back tengah lainnya ada nama Iqbal Guijanggi, pemain satu ini berusia 17 tahun, memiliki tinggi badan 179 cm, klub saat ini Barito Putra. Iya, berikutnya di posisi back kanan, ada nama Wilbur Halim Jardim, pemain satu ini berusia 16 tahun, memiliki tinggi badan 182 cm, klub saat ini Sofaulo FC di Brazil. Oke bos, berikutnya di posisi gelandang kiri ada nama Amar Raihan, pemain satu ini berumur 16 tahun, memiliki tinggi badan 166 cm, klub saat ini Hoffenheim FC. Oke, berikutnya di posisi gelandang tengah ada nama Kaviatur Rizky, pemain satu ini berusia 17 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm, klub yang dibelanya saat ini Dewa United. Oke, kemudian di posisi gelandang kanan ada nama Rizky Afrizal, berumur 17 tahun, kemudian pemain satu ini memiliki tinggi badan 171 cm, klub yang dibela saat ini Geruda Senek. Kemudian di posisi striker kiri ada nama Jidabin, pemain satu ini berusia 17 tahun, memiliki tinggi badan 176 cm, klub yang dibela saat ini Asyop FC. Oke, berikutnya di posisi striker tengah ada nama Nabil Ashura, pemain satu ini berusia 17 tahun, memiliki tinggi badan 182 cm, klub yang dibela saat ini Persijah Yot. Kemudian yang terakhir di posisi striker kiri ada nama Arkan Kaka, pemain satu ini berusia 16 tahun, memiliki tinggi badan 187 cm, klub yang dibela saat ini Persis Solo. Oke teman-teman, semua itulah sekilas informasi, prediksi line-up timnas Indonesia U17 versus timnas Ecuador di FIFA World Cup U17 tahun 2023 ini. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Salam Pontiana Sport Channel.